Assalamualaikum, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau kasih resep keripik bawang super renyah Kali ini aku buat dengan tepung terigu ukuran 1 kg Nanti hasilnya akan jadi sekitar 2,5 kg ya, hampir 3 kg Ini renyah banget dan bisa juga cocok untuk kalian dijadikan ide jualan Atau untuk isi toples lebaran Jika kalian tertarik silahkan ikuti video ini sampai habis ya Langkah awal kita siapkan dulu bahan-bahannya Ada 1 kg tepung terigu Lalu 500 gr tepung tapioca Ada 200 gr mentega atau margarin 2 butir telur Ditambah dengan 65 ml santan instan Jadi 1 saset ya Daun bawang seledri yang udah dicincang halus Ditambah 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih ini nanti akan saya haluskan ya Selanjutnya ada 2 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada dan ketumbar Ada 400 ml air Siapkan wadah yang lumayan besar Pecahkan 2 butir telur Campurkan dengan menteganya Aduk-aduk Aduk-aduk Campurkan santannya Bawang merah dan bawang putih yang udah dihaluskan Disini saya blender aja ya Dan campurkan garam lada ketumbarnya Aduk-aduk lagi Lalu campurkan tepung terigunya Disini saya menggunakan merek segitiga biru Campurkan juga tepung tapioca Dan yang terakhir Campurkan daun bawang seledri nya Ini saya mau uleni ya Pakai tangan aja uleninya Tambahkan air sedikit demi sedikit Disini saya menggunakan air sekitar 400 ml Tapi bisa disesuaikan aja ya bud Yang penting adonan ini kita bikin sampai kalis Jangan sampai encer teksturnya ya Jadi dia harus seperti kenyal gitu Biar mudah kita giling dan tidak lengket Untuk teksturnya Kira-kira seperti ini ya Ini udah bagus banget adonannya Udah kalis dibilangnya benar-benar Udah gak lengket sama sekali Sekarang siap kita giling Siapkan alas dulu Alasnya udah ditaburi dengan tepung ya Disini saya pakai gilingan Boleh kalau tidak ada pakai rolling pin Atau pakai botol Pertama kita giling dulu Dengan nomor 7 Yaitu nomor yang paling tebal Jadi disini Prosesnya dua kali giling Selanjutnya kita giling yang kedua Ini di nomor 3 atau 4 Jika 3 terlalu tipis Boleh pakai nomor 4 Tapi saya disini pakai nomor 3 Adonan keripik yang udah digiling Ini ditaruh di alas yang tadi udah disiapkan Lalu kita potong-potong Menggunakan alat potong yang bergerigi ya Biar bentuknya cantik Jangan yang lurus Kalau tanya ini alat potongnya dari mana Kalau kita beli gilingannya Pasti ini dapat langsung ya Potongannya Tapi kalau gak ada Boleh pakai pisau yang bergerigi Atau boleh pakai pisau biasa juga Atau gunting juga gak masalah Nah ini udah dipotong-potong Sekarang siap digoreng Disini sudah dipanaskan ya Minyaknya sebelumnya Taruhnya harus satu persatu Biar bentuknya tidak menggumpal Wajian yang aku gunakan Untuk menggoreng disini Yaitu performa wok anodized Oxon OX97A Motifnya granit Dengan lapisannya anti lengket Pegangannya anti panas ya Lapisan luarnya juga berbahannya tebal Diameternya 32 cm Dengan ketebalan 32 mm Kalau baru ditaruh Jangan diaduk-aduk dulu ya Ini kalau kelihatan Bawahnya udah agak kering Baru boleh kita balik Nah kalau udah kecoklatan Baru bisa kita aduk-aduk Kayak gini Ini diaduk-aduk Ini udah hampir matang ya bun Langsung aja Kompornya dikecilkan Ini kita angkat Dan tiriskan Selanjutnya kita goreng Sampai adonannya habis ya Nah ini dia hasilnya Jadi sebagian ada yang sudah Saya bungkusin ya Rencana mau dibagikan Ke saudara Lalu sisanya Baru nanti Ditaruh toples Ternyata buat keripik bawang Yang renyah itu Sangat mudah dan simple banget ya Nah daripada beli di luar Mendingan kita bikin sendiri Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa klik tombol like nya Lalu subscribe Dan diaktifkan notif loncengnya Biar dapat update terus Video terbaru dari channel kami Wassalamualaikum Sampai jumpa